selamat menikmati 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 terjemah terjemah dan berarti akibat pendapat menikmati arti Allah penafsir 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 menikmati 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 selamat menikmati penafsir menikmati dan menikmati menikmati Pakai, sudah pakai terus di apa kan? Diklik, spion apa? Lengkap, lampu, muruk, itu takut gak? Enggak, santai aja. Biasanya orang yang takut siapa? Dagu eh. Kenapa ya setiap ketemu polisi hati itu berdebar-debar? Apakah itu tanda cinta? Atau tanda takut? Jadi Nabi Saleh alaihi salam gak takut. Gak takut karena dia sudah menunaikan apa? Kewajibannya. Jadi azab ini kalaupun diturunkan oleh Allah, tidak akan menimpa beliau. Dan orang-orang yang beriman, dan kita sudah sampaikan pada pengajian, akhir pengajian yang lalu, bahwa Nabi Saleh dan orang yang beriman itu seselamat. Berapa penafsiran? Jadi tiga. Dari tiga penafsiran ini, banyak ulama, diantaranya Imam Ibn Qasir, kemudian juga Imam Syaukani, dan juga ulama-ulama yang lain, mereka memilih pendapat yang pertama. Mereka memilih pendapat yang pertama. Mereka katakan pendapat yang pertama ini paling kuat. Apa alasannya? Alasannya konteks pembahasan yang sedang dibahas. Ini ayat nomor berapa ini? Wala ya khawfu okbah. Ayat nomor berapa? Ayat berapa? 15. Ayat sebelumnya berarti ayat? 14. Kalau itu sih pertanyaan gampang banget jawabnya. Tapi apa pembahasan ayat ke-14? Masih ingat ayatnya apa? Fadamdama alayhim rabbuhum bidhambihim fasawwah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka. Kepada kaum thamud. Bidhambihim gara-gara dosa yang mereka lakukan. Fasawwah. Kemudian Allah menimpakan azab rata kepada mereka semua. Berarti ayat ke-14 ini sedang membahas tentang Allah. Apa yang Allah lakukan kepada kaum thamud. Sehingga ayat kelanjutannya cocoknya itu masih ada hubungannya sama ayat sebelumnya. Karena ayat ke-14 sedang membahas bagaimana Allah menimpakan azab. Maka ayat selanjutnya masih berbicara tentang Allah. Bahwa Allah setelah menimpakan azab itu. Atau sebelum menimpakan azab itu. Allah tidak ada perasaan khawatir. Tidak ada takut. Akan akibat yang bakalan ditimbulkan dari azab tersebut. Wa la yakhafu uqbaha. Mungkin masih ada di antara jamaah yang belum terlalu. Si keberiwe Allah tidak takut apa? Akibat. Masa Allah apa? Takut. Makanya tidak takut. Saya kasih seorang ahli tafsir. Ibn Ashur. Dalam tafsir beliau. Tahrir wa tanwir. Itu memberikan sebuah ilustrasi. Untuk memudahkan kita memahami. Ketika ada peperangan. Ketika ada pertempuran. Antara kubu A dengan kubu B. Ada sebuah pertempuran. Antara dua kubu. A dan apa? B. Setelah berkecamuk. Ternyata pertempuran itu dimenangkan oleh A. Dan si B kalah. B. Biasanya pihak yang kalah dalam kasus ini. Siapa? B. Itu menyimpan rasa apa? Dendam. Yang dia tahan-tahan dan dia cari kesempatan untuk membalas dendam. Itu yang ada di dalam hatinya siapa? Si B. Sedangkan si A. Walaupun dia posisinya sebagai pemenang. Dia tetap ada perasaan apa? Khawatir. Takut. Was-was. Yang kok ujuk-ujuk apa? Si B membalas ke priwek. Ada perasaan itu sehingga dia jadi sulit apa? Tidur-tidurnya enggak nyenyak. Walaupun dia sebagai pemenang. Itulah yang terjadi biasanya antara pemenang dengan yang kalah. Yang kalah dendam, yang menang. Was-was takut. Fenomena seperti ini, perasaan takut, perasaan khawatir, itu enggak berlaku. Buat siapa? Buat Allah SWT. Jadi ketika Allah SWT menimpakan azab kepada suatu kaum yang memang mereka layak untuk mendapatkan azab itu. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah itu kalau menimpakan azab kepada suatu kaum karena memang kaum itu layak, pantas, berhak. Ketika Allah SWT menimpakan azab itu kepada suatu kaum maka Allah SWT tidak khawatir apapun yang akan diakibatkan dari azab itu. Karena enggak mungkin ada yang bisa mencelakai siapa? Allah SWT adalah al-qawiyu. Apa al-qawiyu? Yang maha kuat. Allah SWT maha kuasa. Allah SWT maha tinggi. Allah SWT maha perkasa. Enggak ada yang bisa mencelakai Allah SWT. Jadi ketika Allah SWT tidak atau belum menimpakan azab kepada suatu kaum yang durhaka itu bukan karena Allah tidak mampu untuk menimpakan juga bukan karena Allah khawatir. Sekarang kan ada. Kenapa kamu enggak hukum itu? Marah sih. Buk efeknya apa? Mengenyong. Kan ada sekarang. Ada orang. Loh kenapa itu kok? Sudah jelas-jelas bersalah kok enggak dihukum. Wah enggak dihukum kok? Bayang kok. Itu enggak berlaku buat Allah SWT. Jadi ketika Allah SWT tidak segera mengadab suatu kaum yang durhaka sudah jelas-jelas durhaka tapi kenapa kok tidak diadab? Atau mungkin lebih tepatnya bukan tidak. Tapi apa? Belum. Kenapa kok belum diadab oleh Allah? Bukan karena Allah SWT tidak mampu. Bukan pula karena Allah SWT takut. Bukan. Tuh ya. Allah tidak mengadab atau belum mengadab suatu kaum yang durhaka. Bukan karena apa tadi? Bukan karena tidak mampu. Juga bukan karena takut. Loh terus? Kalau tidak takut dan mampu untuk menimpakan azab kenapa tidak ditimpakan? Kenapa tidak ditimpakan segera? Satu. Ngasih. Ngasih. Ngasih kesempatan. Kesempatan apa? Tobat. Ebok. Ceresapa. Sadar. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ketika Allah SWT tidak segera menimpakan azab kepada suatu kaum yang sudah jelas-jelas kaum tersebut durhaka mendholimi kaum muslimin. Dimana-mana kaum muslimin didholimi oleh mereka mungkin Allah SWT undur itu supaya mereka sadar. tapi kalau sudah diundur-undur tidak sadar-sadar beliwe. Kenapa kok Allah SWT tidak segera timpakan azab? karena Allah SWT berkehendak agar azab yang mereka dapatkan itu nanti. Kapan? Di akhirat. Dan azab di akhirat jauh lebih berat dibandingkan azab di mana? Di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan hadith ini jeniatakan Hasan oleh Syekh al-Bani. Beliau SAW bersabda إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَةِ Kalau Allah SWT menginginkan kebaikan untuk hambanya apa tandanya kalau Allah itu menginginkan kebaikan buat kita? Kita dengarkan sabda Nabi SAW عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا Hukuman yang ditimpakan oleh Allah disegerakan di dunia. Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba atau dengan kata lain kalau Allah sayang kepada hamba sudah biar lebih apa? Biar lebih mudeng. Biar lebih paham. Kalau Allah sayang kepada hambanya maka tanda sayangnya salah satunya hukuman yang seharusnya ditimpakan akan disegerakan Allah timpakan di dunia buat mereka. Kenapa? Lohong sayang kok malah dihukum sih keberi. Kenapa? Supaya supaya dosanya bersih. Kalau dosanya sudah bersih nanti giliran mati giliran mati wis wis bersih ya iya wis bersih kalau sudah bersih terus langsung masuk surga tidak pakai tidak pakai mampir-mampiran lagi mampir ke mana? Mampir ke neraka. Allah subhanahu wa ta'ala ketika sayang kepada hambanya dia akan uji dia akan uji dia akan uji hamba tersebut dengan berbagai macam ujian dan hamba tersebut dikasih taufik oleh Allah untuk sabar untuk kuat untuk tabah untuk kokoh untuk tangguh menghadapi ujian tersebut dan ketika setiap dia mendapatkan ujian dosanya gugur ujian lagi dosanya gugur lagi ujian lagi dosanya gugur lagi terus gugur sampai dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan sampai hamba tersebut berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak ada dosa di dalam dirinya bisa apa? bersih berarti kurgarin nunggoni apa? nunggoni mati kapan mau dicabut bisa apa? siap kalau kita kira-kira dicabut siki siapa purung? yang sudah siap angkat tangan ini pernah si ngomong dia berupa ini adalah ketika Allah cinta kepada hambanya kelanjutannya beliau melanjutkan sabdanya wa iza aradallahu bi'abdihi syarrah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan kepada hambanya atau dengan kata lain ketika Allah benci kepada hambanya Allah akan tunda tunda apa? azabnya Allah akan tunda azabnya di dunia supaya nanti di akhirat azab yang ditimpakan apa? berlipat ganda dirapel dirapel apa nasing dirapel untuk gajian bukan gajinya tapi apanya azabnya dari sini kita tahu kelirunya logika sebagian orang lanang ketika ingin membela LGBT lanang seneng lanang wadun seneng wadun seneng disinilah seneng dalam tanda kutip maksudnya nikah lanang kalau lanang wadun kalau wadun kedua mempelai memasuki ruangan saudara Agus dan saudara asab besoknya saudari Siti dan saudari Sinta pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan ada sebagian orang demi membela LGBT LGBT itu adalah dosa itu karunia dari Allah astagfirullah demi membela itu dia mengatakan dia punya logika kalau LGBT haram kalau LGBT haram mestinya Allah sudah menimpakan azab kepada negara-negara yang melegalkan LGBT ada enggak negara yang melegalkan LGBT ada dan itu lagi berusaha keras untuk di impor di impor dari luar ke dalam berarti di impor di expor kalau dari dalam ke luar impor betul di expor benar dari luar ke dalam expor impor dari luar ke dalam ekspor dari dalam ke luar ekspor betul kan di impor inilah yang sedang diusahakan sekuat tenaga dan mengeluarkan dana jorjoran untuk di impor ke Indonesia jadi mereka sedang berusaha keras bagaimana di Indonesia LGBT ini legal legal gue seperti yang saya katakan tadi pejabat KUA gue nulis pernikahan antara mas apa mau mas Agus karomas asep gue tanda tangan gue KUA itu yang sedang mereka upayakan karena sementara saat ini di Indonesia itu gak boleh secara undang-undang melanggar undang-undang nah mereka pengen itu legal dan mereka berusaha keras untuk melegalkan itu dengan berbagai cara salah satu pendukung LGBT itu mengatakan kalau LGBT haram kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan azab kepada negara-negara yang melegalkan LGBT buktinya negara-negara yang melegalkan LGBT sampai sekarang masih eksis masih ada di peta mereka masih bisa hidup inilah logika dia ini menurut logika benar apa salah salah tapi logika seperti ini laku laku buat siapa laku buat orang-orang yang jarang mengkaji Al-Quran dan hadith Rasul ketika disampaikan seperti itu katanya iya kalau memang haram kalau memang jelek kalau memang dosa kalau memang maksiat kenapa negara-negara itu tetap bisa eksis bisa maju ekonominya teknologinya kenapa tidak segera diadab seperti adabnya Allah kepada kaumnya Nabi Lutok misalnya saking dia itu pengen membelanya sampai dia meragukan kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Lutok kita juga tidak tahu itu kejadian benar atau tidak sudah diceritakan sama Allah dalam Al-Quran masih mengatakan kita tidak tahu mulai si nau ben ngerti logika yang tadi dia sampaikan kalau memang LGBT itu benar-benar haram tidak boleh kenapa negara-negara itu tidak diadab bagaimana cara menjawabnya satu Allah itu menunda dan tidak lupa apa Allah itu menunda dan tidak lupa ungkapan Arabnya sesungguhnya Allah itu menunda bukan lupa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengadab suatu kaum yang durhaka itu bukan tandanya kaum itu baik-baik saja bukan jadi itu logika yang tidak bisa diterima setiap orang yang tidak disiksa berarti baik enggak sebagaimana pelaku kejahatan ada enggak pelaku kejahatan yang tidak dipenjara ada enggak banyak koruptor penista agama itu kan enggak dipenjara atau belum dipenjara apakah ketika kita melihat oh dia itu bebas berkeliaran di mana-mana terus enggak dipenjara apa itu tandanya bahwa dia itu orang yang baik-baik saja jadi logika itu tidak bisa diterima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera menimpakan azab itu bukan berarti Allah itu lalai Allah itu lupa maka disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 42 surat apa Ibrahim ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah tidak tahu bahwa Allah tidak melihat bahwa Allah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zolim terus kenapa tidak ditimbangkan azab segera Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengundur Allah sengaja mengulur azab tersebut sampai datangnya hari dimana saat itu mata mereka akan terbelalak terbelalak apa kaget takut dengan hukuman yang Allah sediakan dimana di akhirat makanya tidak usah berkecil hati ketika ada orang zolim orang jahat kok tidak segera di apa hukum orang yang beriman dia tahu kalau tidak lepas di dunia kalau memang bisa lepas di dunia tidak akan lepas di akhirat hukum di dunia bisa dibeli bung di akhirat gak bisa hakimnya di akhirat siapa Allah subhanahu wa ta'ala hakim di dunia doyan duit yang doyan yang gak doyan alhamdulillah masih banyak Allah subhanahu wa ta'ala kamu membawa emas sebumi orang payu ini adalah jawaban yang pertama kemudian jawaban yang kedua ya azab Allah itu gak selalu bentuknya fisik azab Allah itu gak selalu bentuknya apa fisik yang kelihatan oleh mata azab yang kelihatan oleh mata contohnya apa hujan apa batu apa lagi petir yang membakar terus apa lagi tanah longsor mungkin gempa bumi terus kayak korun apa buminya terbelah terbelah dibenamkan dimasukkan oleh Allah kemana ke dalam belahan itu terus ditutup itu kan azab yang apa kelihatan azab itu gak mesti selalu seperti itu ya ada 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 azab lain yang justru azab itu bisa jadi lebih berat daripada azab yang sifatnya fisik dan apa itu ustad azab yang menimpa pemahaman seseorang menimpa apa pemahaman apa itu ustad gak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sudah tidak punya pemahaman yang benar gak punya ukuran gak punya barometer untuk menilai ini baik ini buruk bahkan kadang-kadang yang baik jadi buruk yang buruk jadi baik itu kan kebalik-balik itu kepala jadi apa kaki-kaki jadi kepala disebutkan dalam hadith riwayat muslim ketika rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang salah satu efek dari perbuatan dosa ketika seorang hamba terus melakukan dosa lama-lama dia itu gak bisa ngukur sesuatu kata nabi s.a.w. la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran dia tidak tahu mana yang ma'ruf tidak tahu mana yang mungkar alias kebalik-balik yang ma'ruf dikira apa mungkar yang mungkar dikira ma'ruf seperti orang tadi LGBT berusaha bagaimana caranya supaya dilegalkan sesuatu yang legal dalam agama berusaha bagaimana bisa tidak dilegalkan sesuatu yang dilarang agama berusaha dilegalkan sesuatu yang dibolehkan oleh agama bagaimana caranya tidak bisa dilegalkan contohnya apa sesuatu yang dibolehkan oleh agama dihalangi oleh banyak orang supaya tidak legal apa itu nah betul kok contohnya itu poligami itu kan dalam agama legal legal tapi mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya ini tidak bisa dilegalkan di hukum Indonesia sesuatu yang sudah jelas rusak LGBT diusahakan sekuat tenaga oleh orang-orang itu supaya legal di negeri kita sedangkan sesuatu yang dibolehkan oleh agama bagaimana caranya supaya ini tidak bisa legal legal itu maksudnya tidak bisa bebas aneh banget kok usah tahu ya tanya sama yang pernah praktek kalau saya belum bukan tidak praktek belum praktek belum kenapa Ustadz belum mampu belum mampu apanya Ustadz ya ilmunya belum ya kemudian keberaniannya juga belum ya kemudian juga ya mungkin kemampuan untuk memberikan nafkah lahir batinnya juga mungkin belum wah Ustadz berurung apa 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 bisa saja jamaahnya lebih mampu dari Ustadz mungkin tidak mungkin dan tidak 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 selama yang jenengkan merasa mampu dan kuduat harus adil ya kudu adil aja asal-asalan ya nanti jadinya malah berantakan jangan yang adil ya jadi azab itu tidak selalu bentuknya sesuatu yang sifatnya fisik ketika dia tidak sadar ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan dosa padahal dosanya sudah menumpuk-numpuk itu tandanya bahwa dia itu bisa jadi sedang di azab oleh siapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala selesai tafsir dari surat apa as-shams insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pindah kepada surat yang baru surat apa al-balad ya al-balad sebelum as-shams insyaallah al-balad dengan izin Allah az-zawajal sekedar mengingatkan tadi sudah diumumkan pengacian pengacian umum dimana di banjar negara aduh teman ustaz sekali-kali safar apa safar melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu al-rehlatu fi talabil hadith al-rehlatu fi talabil ilm melakukan perjalanan untuk ngaji itu kebiasaan para ulama kita dahulu jadi kalau cuma dari dari mana perbalik ke banjar itu kalau ulama kita dahulu itu dari negara ke negara jabir bin abdillah itu dari madinah ke mana ulama-ulama yang lain dari satu negara ke negara yang lain melaku jenengkan kira-kira ada gak besok yang jalan ke banjar hampir tidak ada minimal nganggu apa pit enggak juga paling pakai apa motor sarana banyak di masjid agung an-nur komplek alun-alun banjar negara kauman an-nur kauman banjar negara besok ahad tanggal berapa 30 april jam 9 pagi sampai selesai insyaallah dengan tema semua berawal dari hati apa semua berawal dari hati tentang apa ya Ustaz makanya hadir makanya hadir terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamlika syadu an la ilaha illa anta astagburukawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya